selamat menikmati selamat sore selamat sore waktu Taiwan di Taiwan jam jam 3 sore guys saya mau pergi ascom saya mau pergi ke rumah sakit guys dibuang tampas pak bose sakit sekarang saya mau ke rumah sakit dulu teriksa mudah-mudahan nanti gak kenapa-napa ya ini udah 3 hari demam dari hari apa ya sekarang hari apa dari hari selasa langsung langsung teman-teman bismillahirrahmanirrahim saya mau ke rumah sakit nganterin mas bos kebetulan si bos kemarin kan demam ya teman-teman 3 hari sekarang dan sekarang mau ke rumah sakit yang deket rumah aja deket rumahnya mas bos deket apartemen ini saya nyepeda alias ngontel guys bosnya itu udah ngebut duluan mau ke rumah sakit guys gerimis tadi mamoy atau nalik pendungnya cerah banget tuh biru katanya mau ada badai topan tapi gak tau sampai taiwan apa enggak muka aja pucat kurang tidur soalnya tadi malem itu semalem gak turu guys seorangnya sebentar sebentar bangun sebentar-sebentar bangun saya juga sama sebentar-sebentar dibangunin saya juga gak tidur ini udah 3 hari gak kerja tadinya mau hari ini kerja tadi pagi ngedrop lagi demamnya menggigil kayak gitu terus tadi pagi tak bilangin gak usah kerja dulu kita ke rumah sakit periksa dulu di infus biar nanti ada tenaga gitu loh temen-temen saya tuh ya Allah kalau bosnya sakit itu berantem terus soalnya si bosnya itu susah diajak ke rumah sakit temen-temen kalau belum bener-bener parah kayak gitu gak mau diajak ke rumah sakit padahal deket berbeda sama berapa menit itu udah santai tapi ya ngeyel tadi juga ini kan aku bilang nanti terus ke rumah sakit tapi ya katanya tadi udah enak kan gak usah ke rumah sakit aku bilang jangan gitu nanti malem nanti malem kalau kampuh lagi gimana atau bikin ini ini baru mau temen-temen anginya parah kaya nyark banget terus gitu anginnya kenceng banget anginnya kenceng guys anginnya kenceng guys alhamdulillah panjang teman-teman ini masih di perjalanan ya anginnya kenceng berat nyepeda sampai nanti ya teman-teman di rumah sakit aku tak ngontel dulu inilah suasana perjalanan saya mau ke rumah sakit ngontel kira-kira 10 menit mungkin ya kalau enggak 15 menit aduh aduh ini suya suya kwan depan sana itu ada gedung tinggi depan itu itu deket apartemennya orang tuanya mas bos sebenarnya deket teman-teman orang tuanya mas bos aduh ada selang gedi disana tuh orang tuanya mas bos tinggal di depan sana jadi tinggal lurus aja kalau mau main ya Allah ternyata sampai juga saya menggoy sepeda ya belok kanan tuh rumah sakitnya depan sana teman-teman deket ya Allah sudah guys sudah tak parkir lanjut kita ke rumah sakit mau nyontek nih bose bendang mari dikandani ngeyel sesuanya mari kencannya sampai benih-benih dicutuk kepet besok kalau sembuh balik kencannya jam 11 jam 12 malam dicutuk balik kencannya mesti loro oh oke saya nunggu di depan guys aku aku rumah ke dulu jadi ini masuknya kita ke emergensi ini nanti ayo ele ayo pas bismillahirrohmanirrohim tombo tekorolungo kalau orang jawa kayak gitu kan mau periksa itu bismillahirrohmanirrohim tombo tekorolungo aduh bismillahirrohmanirrohim masuk guys emergency oh londoknya bagus pulang guys pulang teman-teman akhirnya kita pulang dengan tangan kosong karena tadi mas bodi beriksa gak kenapa kenapa dan itu jokternya rada-rada koplak teman-teman aku baru aku baru pertama kali nganterin bos saya pergi ke rumah sakit masuk emergency terus pelayanannya kasar ngomongnya itu sak geleme dewe gitu loh guys ya Allah ngomongnya gak enak banget gitu didengar kan mas bodi itu panasnya suka malam gitu ngomong malam sekarang pas dicek disini ini kan gak pas panas gitu maksudnya beliau minta diinvus gak diinvus dan kok pelakyatin baru pertama kali aku lihat dokter ngomongnya semau gue lanjut teman-teman ini saya mau apa mau 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 pokes mau sewa sepeda dulu sampai mau apa mau apa mau sewa sepeda untuk pulang ke rumah kasian aku sama aduh ya Allah sepedanya banyak tadi cuman sedikit pas saya apa pas saya datang tadi sekarang banyak bisa memilih yang bagus guys tuh milih 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 udah udah lihat guys itu mendungnya bagus ini saya mau nyebrang dulu dan sudah mau sampai rumah mau sampai rumah saudara-saudara sudah saya parkir guys sudah saya parkir teman-teman lanjut kita pulang ya sudah sampai di rumah sampai rumah teman-teman akhirnya mas bos gak kenapa-napa tadi cuman diperiksa-periksa aja dikasih obat sudah teman-teman mau di infus minta di infus kebetulan tadi pas gak demam jadi gak bisa di infus jadi pulang cuman dikasih obat penurun panas penurun demam itu sama antibiotik wis kirain kenapa-napa ya Allah efek dari kecapean juga mungkin ya obat Laura sakit hari ini tapi Laura turu semengi-mengi namanya sakit apa ayah bismillah sudah teman-teman sudah sampai rumah bosnya sudah tak bohong saya sendiri juga capek ya teman-teman lelah terus gimana tadi dokter gak ngasih infus mas bos padahal mas bos itu benar-benar kurang fit juga cuman itu tadi kan emergensi ya teman-teman gak tau dokternya itu tadi lain daripada yang lain agak beda ngomongnya juga asal kayak gitu jadi gak tau tadi habis minum obat terus tidur mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa ini saya mau nyuapin siap-siap memakan ya sudah ya teman-teman terima kasih untuk hari ini terima kasih untuk semuanya aku juga ngantuk beberapa hari gak tidur bye-bye assalamualaikum waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati